Hey guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas, review, dan spoiler key drama The Forbidden Marriage, episode terakhir. Oke, gak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, di akhir episode 11 kemarin, Ibu Suri membacakan nama permaisuri yang telah terpilih. Dia menyebutkan nama Ye Yeong Son, yang merupakan nama asli seorang. Setelah itu terlihat seorang dan juga adik dirinya secara bersamaan menaiki istana. Nah, semua orang sangat bingung nih guys, karena ada dua orang yang naik ke istana. Dapat kita ketahui bahwa sebenarnya seorang adalah Ye Yeong Son yang asli. Dan sebelumnya juga, Ibu Suri telah memanggil ayah kandung Ye Yeong Son. Karenanya, sepertinya ini merupakan bagian dari rencana Ibu Suri juga. Tapi, adik diri seorang tetap menyangkal dan mengaku bahwa dirinya adalah Ye Yeong Son yang asli. Karenanya, seorang bertanya kepada ayah kandungnya sendiri, siapakah Ye Yeong Son yang asli? Awalnya, ayah kandung seorang ini sempat dihasut oleh Ibu Tiri Sorang. Akan tetapi sepertinya, di sini ayah seorang berpihak kepadanya. Karena dia mengatakan bahwa seorang adalah Ye Yeong Son yang asli. Karena memang kenyataannya begitu ya guys. Setelah itu, ayah seorang atau ayah Ye Yeong Son meminta maaf kepada seorang atas perbuatannya selama ini. Dan kemudian, ayah seorang atau ayah Ye Yeong Son mengajak adik tiri seorang pergi dari tempat itu. Nah, sepertinya setelah itu, pernikahan kerajaan akan benar-benar terjadi. Penjalihan akhirnya menikah dengan Ye Yeong Son atau seorang. Namun, menteri musuh Raja Yeong Son masih berulah lagi nih guys. Dia terlihat melakukan sebuah pengkhianatan dengan menyerang Raja Yeong Son secara terang-terangan. Saat melakukan penyerangan, menteri itu mengatakan bahwa dirinya akan membuat Ye Yeong Son menjadi seorang janda dalam statusnya yang merupakan pengantin baru. Akan tetapi sepertinya penyerangan tersebut gagal. Dan menteri itu beserta dengan ibu tiri seorang akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, seorang atau Ye Yeong Son bersama dengan Raja Lee Hen akan hidup bahagia. Seperti yang ada di webtoon, mereka akan mempunyai dua orang anak, yaitu seorang pangeran dan seorang putri. Nah, untuk kelanjutan atau kelengkapan ceritanya, kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama nanti malam ya guys. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan ok, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di kanan kali ini, terima kasih telah menonton video ini sampai habis, pohon maaf, bila masih ada kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di kolom komentar akhirnya, bye-bye.